Intro Shalom sahabat John Pregador Terima kasih sudah mendukung channel ini Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua Apabila sahabat John Pregador belum mendapat kesempatan Untuk didoakan Evangelist Daud Tony Boleh berdoa terlebih dahulu seperti doa yang ada di layar ini Dan apabila sahabat ingin mendapatkan link zoom Boleh melihat di kolom deskripsi video ini Hari ini Evangelist Daud Tony akan membahas tentang kuasa kesembuhan ilahi Ada seorang ibu mendadak serangan jantung Dan kuasa Tuhan melalui doa yang diucapkan Evangelist Daud Tony Bekerja dan ibu ini mengalami sesuatu yang luar biasa Untuk lebih jelasnya Mari kita sama-sama melihat dan mendengarkan video ini Namun sebelumnya mari kita berdoa Bapak di sorga kami menghampiri tatamu yang mahasuci Tuhan kami bersyukur buat hari ini Kami diberikan kesempatan kembali untuk bisa mendengarkan firmanmu Diberkati hambamu Evangelist Daud Tony Diberkati kru yang melayani Diberkati sahabat setia John Pregador Terima kasih Tuhan Kami membuka hati dan telinga kami untuk firmanmu Demi nama Yesus Amin Saya akan cerita tentang mujizat kesembuhan ini Iya Mujizat kesembuhan Itu terjadi karena iman Iya Nah ada dua Pertama iman yang didoakan Iya Ya ini pribadi orang tersebut percaya dulu Iya Nah yang kedua adalah Iman yang mendoakan Iman yang mendoakan ya Iya Tetapi yang ketiga ini yang paling bagus Thomas Apa Pak? Yang didoakan dan yang mendoakan Punya iman Jadi dua orang sepakat dalam nama Yesus Doanya dikabulkan Amin Amin Nah itu minta tentang ini saya kasihkan tentang jidat kesembuhan Ini tentang iman menyelamatkan orang lain Suatu kali saya ada di notaris Untuk urusan tanah Karena kebetulan kan saya ada bisnis di tanah Nah Pada waktu di notaris Ada seorang ibu Suami istri Jadi suaminya ini punya utang dalam bisnis Dan tiba-tiba kena lintah darat Rentenir Dan repotnya Thomas Rentenirnya Kristen Oh Nah Suami istri ini bukan Kristen Saudara sepupu Iya Dan apa yang terjadi Ibu ini syok Di notaris Langsung serangan jantung Waduh Haleluya Serangan jantung ini Iya Dan apa yang terjadi Langsung tiba-tiba ibu ini Lemas Kejang Dan waktu itu saya lihat Badannya Sama tangannya Dingin sudah Badannya lemas Sandingin Dan Udah mendekati Sudah kulitnya berubah Kayak pucat-pucat gitu loh Mau biru Oh Nah udah panik waktu itu di notaris Nah Waktu itu Saya bingung Saya mau doakan Nanti repot Dikira Kristenisasi Karena ini adalah Bukan orang Kristen Iya Nah Waktu itu langsung dipanggil Mobil langsung Di notaris Nah notarisnya bingung Karena notarisnya teman saya Oh Padahal Doakan Loh kenapa doakan Sebabnya gini Padahal Kalau dia mati disini Kita jadi urusan Loh Urusan Gimana bu Kan padahal Kan ada transaksi tanah Sama saya Nah Ini kalau sampai Ada yang mati Di Di kantor saya Kan kantor saya Jadi polis lain Notarisnya beritahu Tolonglah padahal Doakanlah Oke Ibu ini Muslim 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 Iya Muslim Ibu Ibu Sebut Nabi Ibu Dan Nyebut Yang maha kuasa Allah yang maha kuasa Oke Menurut agama ibu Menurut Keyakinan ibu Nah Tapi udah gini-gini Tomas Gitu Tomas Langsung saya doa Dalam Nama Yesus Semu Roh-roh setan Roh-roh jahat Keluar Di dalam Nama Yesus Nah Cara doa Itu harus Difokuskan Kedirinya Kalau jarak jauh Fokuskan Wajah yang didoakan Jadi Kalau doa itu Harus ada yang dituju Betul Jangan doanya Pikirannya Kanan-kiri Kanan-kiri Nggak tau yang masuknya ke apa Nasi goreng Iya Jadi doa itu Harus ada fokus Saya doa Saya pecah mata Saya fokuskan Wajah ibu itu Di dalam Nama Yesus Sembus Waktu saya doa Nama Yesus Sembus Apa yang terjadi Diam malahan Tomas Terus gimana Pak Langsung saya pegang Nabinya Jangan-jangan mati Dan tiba-tiba Ibu ini bernafas Gerak lagi Sembuh Total Haleluya Dan waktu itu Saya ngomong Sama Suaminya Sama ibu ini Bu Ini kuasa Isa al-Masih Amin Dan apa yang terjadi Waktu itu Langsung Ibu ini Bu Ikhlaskan Relakan Akhirnya Ya ibu ini Tanda tangan Tapi itu Bukan transaksi Saya Bukan Saya gak mau Transaksi Dengan model Nyusain orang Gak mau Dan waktu itu Ibu ini tanda tangan Sudah selesai semua Saya ngomong Saya ngomong Saya ngomong sama rentenirnya Rentenirnya kan Kristen Eh Transaksi tanah Kayak gini Itu nanti repot Kena kutuk Kenapa Orang susah kok Disusah selesai Betul? Betul Nah Jadi Iman Yang mendoakan Nah Yang kedua Adalah Iman Yang Didoakan Nah Jadi Pribadi orang tersebut Sekalipun Didoain pendeta Sampai pendetanya Ludahnya habis Tapi kalau dia Tidak beriman Tidak bisa Thomas Tetap gak bisa Ternasuk doa pelepasan Itu adalah Diri orang yang Didoakan Bukan yang mendoakan Betul Sekalipun saya doain Sampai salto-salto Sampai lu udah habis Minyak kurapan habis Tidak mau Dilepaskan dari setan Tidak bisa Itu harus pribadi Iya Saya pernah doain orang Ya Thomas ya Ya Saya masih ingat itu Kena gula Sudah sampai 600 ke atas Hampir 800 Aduh Belum mati ya Pak Waduh Dokter udah ngomong Siapin peti mati Waduh Muka udah biru semua dong Pak Mukanya Udah Tangan kaki udah gini Tinggal gini aja Tinggal tutup peti Pak Iya Waktu itu Dokter udah ngomong Siapin peti mati Karena gula udah 600 Sampai 800 Sampai 800 Sampai 800 Itu tangan kaki udah gini Nah tinggal kedua aja gini Apa yang terjadi Saya Lihat ini yang sakitnya Gulanya 800 Saya mendoakan udah Patah semangat Kenapa? Pasti mati punya Jadi Saya yang doakan Aku juga patah semangat Pasti mati punya Nah Tetapi kan kita Hamba Tuhan Kasih Hiburan Kasih Hamba Tuhan Di penghibur Bukan Nakut-nakutin Kan gitu Kamu mati Pak Waktu itu saya ngomong Sama yang kena gula ini Om Om berdoa aja Darah Yesus Sembuhkan aku Darah Yesus Sembuhkan aku Dan Tuhan Yesus Kalau aku sembuh Aku mau melayani kau Ingat Doa yang ada nasar Minta sama Tuhan Janji sama Tuhan Itu mendatangkan Menjijat Thomas Iya Jadi kalau saudara Sakit Aku kalau sembuh Mau melayani Tuhan Wah itu Doanya segera Dijawab Tuhan itu Thomas Iya Tapi ingat Hati-hati Kalau tidak dilakukan Kena hukuman juga Iya Dan apa yang terjadi Dia Doa Darah Yesus Sembuhkan aku Dan Tuhan Kalau aku sembuh Aku mau melayani Engkau Apa yang terjadi Thomas Iya Dia keluarga tanya Sampai kapan doanya gini Terus Doa itu terus Dalam hati saya Sampai ketemu Tuhan Di surga Apa yang terjadi Saya pulang Besoknya Bapak ini Sembuh Total Lepuk tangan Buat Tuhan Yesus Dan siap Pekerjaan Tuhan Atas Pastor Tonton Tapi ingat Thomas Itu Kuasa itu Bekerja Karena iman Dia sendiri Bukan saya Karena saya Sudah yakin Dia mati Seperti iman Perwira ya Pak ya Iya Jadi imanmu lah Yang menyelamatkan Amin Jadi Yang tadi sakit Saya kasih tahu Tanpa Tumpang tangan saya Tanpa Didoain pendeta Kamu percaya Muji jatah Dalam hidupmu Amin Terima kasih Sudah mendengarkan Dan menyaksikan Video ini Tuhan Yesus Memberkati kita Semua Apabila sahabat Diberkati Mari kita share Video ini Kepada yang lain Sehingga Mereka pun Diberkati Sahabat John Pregador Mulai hari ini Mari kita berdoa Sungguh-sungguh Memfokuskan Wajah Memfokuskan Sesuatu Yang kita Mau doakan Sehingga Sesuatu Keajaiban Pun terjadi Terima kasih Mari kita Akhiri Dengan berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Buat paparan materi Penjelasan Yang luar biasa Dari hambamu Evangelius Daud Tony Diberkati hambamu ini Pakai terus hambamu ini Untuk menyampaikan Isi hatimu Berkati keluarganya Berkati pelayanannya Berkati bisnisnya Berkati kru yang melayani Serta berkati Pendengar setia John Pregador Terima kasih Tuhan Yesus Demi nama Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih